Hai Assalamualaikum Hai semua apa kabar kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita kali ini saya buat dompet lagi ya ini dompet untuk kepesta karena ini motifnya lucu banget ini motif jasmin motif bunga melati ya ini bunga kalau kita punya aku nggak begitu kelihatannya ini kalau untuk yang warna kelihatan sekali nah ini untuk inernya sederhana saja ini hanya ada jipper kemudian ada satu ruang yang lain ini karena warnanya gelap jadi tidak begitu kelihatan ya saya sengaja inernya juga pakai satin warna hitam supaya lebih mewah saja nah teman-teman Bagaimana cara membuatnya yuk kita ikuti video tutorialnya nah teman-teman untuk projek kali ini saya sudah buat alasnya dulu ya ini alas ini sangat gampang ini modelnya seperti ini ini awalnya kita buat rantai sebanyak 10 kemudian kita buat SC SC nah biasanya kan berkeliling ya kalau sekarang kita balik ini ya jadi kita balik kemudian kita buat SC lagi dan terus bolak-balik sampai ukurannya sekian nah ini kenapa saya pakai teknik apa SC bolak-balik karena itu sebetulnya itu akan memudahkan kita untuk mengukur seberapa panjang dan lebar yang akan kita inginkan kadang kalau memutar itu kita kesulitannya misalnya kan selalu ada penambahan ya penambahan penambahan nah kita itu kalau saya itu untuk alas yang besar itu lebih senang SC bolak-balik seperti ini karena kita bisa ukur kalau misalnya ingin lebih panjang kita tinggal tambah lagi kalau ingin lebih kecil ya kita mungkin sudah hit saja nah seperti ini ya kali ini saya akan buat sebetulnya ini motif ini sudah pernah saya buat motif eh jasmin stitch ya nah ini kita mulai ya pertama stasi stitch kita mulai kita ambil ini kurang lebih seperti ini eh seperti ini ya tiga rantai ya tingginya tiga rantai nah kemudian ini satu dua tiga ya kemudian kita tarik nah kita masuk yang sini ya kita tarik nah ini ada ada lubang kita buat lagi satu dua tiga kita buat lagi di lubang yang ini ya yang pertama kemudian kita skip dua satu dua dua di lubang ketiga sini setelah ini kita buat lagi satu dua dua tiga ya setelah ini kita tarik semua ya tarik ke atas nah ini ya harus hati-hati kemudian ini yang terakhir kemudian kita lepas kita tarik masuk ke sini kemudian baru kita kunci nah seperti ini ya kita mulai lagi kita tarik kita tarik ya kemudian kemudian kita buat satu dua ya tiga kemudian kita buat lagi di lubang yang terakhir tadi ya satu satu disini juga sama tiga dua tiga nah ini skip dua satu dua di lubang yang ketiga kita tarik benang kita usahakan ini ya lipat dulu disini ya dari kita kita prends nah ini tidak bisa tarik tarik ya nah ini ini walaupun lubangnya besar juga tidak apa-apa karena ini memang benangnya saya mulai lagi saya sengaja ini agak lambat karena ini awal ya nanti kalau sudah sering ini bisa sendiri awalnya saya juga merasa sangat repot dan ini kok rumit banget tapi hasilnya cantik tapi setelah ini skip dua ya 12 karena ini pengulangan terus diulang terus diulang akhirnya mahir dan jadi apa ya tidak terasa gitu ininya tidak terasa sulitnya seperti ini ya teman-teman ini kelihatan udah mulai kelihatan kita teruskan ini saya agak dekat ya tadi agak jauh ini agak dekat kemudian di lubang yang ini ya Nah di sini 1 2 3 skip 2 1 2 di sini di sini ya satu usahakan eh apa benangnya itu panjangnya sama ya jadi nanti hasilnya sama rata itu bagus tidak ada yang panjang ada yang pendek tapi semuanya sama rata ini teman-teman hasil sementara ya ini cantik sekali kemudian nanti kita lanjutkan selesai sampai disini nah ini ya ini yang terakhir kita buat lagi seperti biasa kita buat lagi seperti biasa kemudian kemudian ke sini ke sini 2 3 3 nah ini untuk berikutnya kita tidak usah skip 2 ke lubang berikutnya karena ini sudah ada ya nah ini skip 2 kelihatan ya nah ini tapi ini kita buat 2 ini aja ya kemudian biasa kita tarik kita tarik kita tarik nah itu kita gabungkan dengan yang ini ya nah jadi kita gabungkan dengan ini kita masuk ke lubang yang ini ya jadi kita masuk ke lubang yang ini kita slip stitch kita slip stitch nah seperti ini ya jadinya seperti ini ini karena warnanya hitam jadi tidak terlihat ya kurang begitu terlihat nah setelah slip stitch ini sama seperti pertama ya kita mulai lagi masuk di lubang yang tadi ini ya disini satu lagi nah ini kita buat dulu seperti pertama ya ya satu simpul dulu ini kita kita simpul dulu kemudian di atasnya kita buat lagi seperti pertama dua nah kemudian dulu masuk ke sini dulu satu dua tiga ya 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 satu dua baru kita masuk ke lubang berikutnya yang ini ya ini sudah ada satu dua tiga nah satu dua tiga kita mulai tarik benang tiga 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 pembi nah di ini ya kemudian kita mulai lagi disini ya dua tiga disini satu dua tiga kemudian disini satu dua tiga ini adalah tiga kita mulai tarik kita tarik nah ini tarik tadi ya ada sedikit gangguan nah seperti ini ya teman-teman kita mulai lagi nah ini kelihatan seperti bunga melatih cantik sekali kita lanjutkan sama ya kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati kuncinya itu ada disini ya ada di ada di benang yang ini ya jadi kebenang ininya agak longgar jadi menariknya pun juga mudah awalnya juga saya kesulitan pada saat menarik itu selalu saja gagal gitu tapi setelah oh ternyata ini disini gitu ya triknya nah itu baru ketemu gitu cara termudahnya satu dua tiga setelah satu kita ini ya kita ini ya ini melombarkan ini ya benang yang ini ya sangat berpelan nah ini ya teman-teman udah ada beberapa yang sudah kelihatan seperti bunga melatih nah ini juga ya nanti kita teruskan sampai lagi ketemu disini nah ini terakhir ya kita slip slip dulu disini kemudian kita ganti benang masuk benang masuk benang kita ini dulu ya slip slip dulu benang yang ini supaya tidak terlihat nah ini ya supaya kencang juga nah kita baru mulai ya seperti awal ini untuk awal ya dua tiga kemudian seturan kita mulai lagi masuk disini masuk disini ya disini satu lagi kemudian kita masuk disini ya satu lubang ini satu dua tiga kemudian kita masuk di lubang ini satu dua dua tiga nah ini ya kita mulai kita mulai kita mulai ya baik ini masih aja kita 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 kunci ya seperti ini kemudian 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 kita kita kunci kita mulai lagi lubang ini lubang ini ya lubang ini ya kita kita berarti kita tiga kita 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 Nah ini jangan sampai Salah ambil Sebentar ya ini kayaknya ada yang mengganggu Ini Tak lagi ya Berikutnya disini Satu Dua Tiga Kemudian berikutnya Satu Dua Kita mulai Dua 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 Nah Seperti ini ya teman-teman Nanti kita lanjutkan Kita ketemu lagi sampai disini Ini karena warnanya Cerah ya Jadi kelihatan Dua 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 selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman seperti ini ya hasil rajutannya ini yang motif kuning kuning gading ya kenapa saya tidak selesaikan ini langsung saja karena tusukannya sama dengan yang hitam yang ini juga sama ini hanya ganti warna saja untuk pergantiannya sudah saya perhatikan ya sama saja kemudian juga nah ini untuk ujungnya juga untuk akhirnya kita tinggal dirapikan saja nah seperti ini ya ini cantik sekali dalamnya juga rapi nanti tinggal kita kasih puri ini agak tebal ya bukan agak sangat tebal kalau menurut saya jadi nanti purinya tidak perlu dikasih bu saati tetapi untuk bawahnya mungkin ini tetap kita kasih busa api ya biar berdirinya kokoh nah sekian video saya kali ini terima kasih dan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati